Bayangin, kalau suatu saat semua hal yang biasa jadi sumber energi buat kita, habis. Listrik, padam. Kendaraan, gak bisa jalan. Semua industri, mati. Buat mencegah kejadian tadi, makanya nih, banyak ilmuwan yang mengembangkan sumber energi alternatif yang juga aman bagi lingkungan. Apa saja sih sumber energinya? Untuk saat ini, sumber energi terbarukan yang sering kita manfaatkan diantaranya adalah matahari, angin, biomasa, panas bumi, dan air. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama ada matahari. Bola api yang sering bikin gerah saat siang ini adalah salah satu sumber energi yang paling kuat. Kita bisa menggunakan panel surya untuk memanfaatkan energinya. Dari situ, pancaran sinar matahari bisa jadi energi listrik yang disimpan ke suatu baterai. Salah satu pemanfaatannya bisa kalian lihat di lampu jalanan yang tiap lampunya memiliki panel surya sendiri. Ada juga energi yang bisa kita manfaatkan dari keanekaragaman hayati, yaitu biomasa. Contoh biomasa adalah saat kita menggunakan produk hayati, seperti kelapa sawit misalnya, dan buah jarak untuk membuat bahan bakar biodesel. Bahkan, bagian tanaman yang sudah tidak berguna, seperti kulit kelapa atau serbu kayu, juga bisa diolah menjadi bahan bakar berupa arang atau biobriket. Berikutnya, kincir angin. Kita bisa memanfaatkan sumber energi angin ini dengan gerakin kincir-kincir raksasa tadi. Nantinya, turbin yang berputar akan menghasilkan energi listrik yang bisa disalurkan ke rumah-rumah di sekitarnya. Dan, bukan hanya kincir angin, ada juga loh kincir air yang menggunakan pergerakan air untuk menggerakkan turbin, yang menyambung ke generator listrik. Konsepnya sama, hanya beda materinya saja. Ngomong-ngomong soal air, kuap air juga bisa loh digunakan untuk menggerakkan turbin, yang kemudian diubah menjadi energi listrik. Kuap air bisa berasal dari simpanan air bawah tanah yang menguap karena panas bumi. Nah, sesampainya di atas, kuap air yang sudah menjadi air lagi akan dikembalikan ke bawah tanah tempat ia berasal tadi. Oke, sumber energi terbarukan tadi sudah jauh lebih baik daripada menggunakan sumber energi tak terbarukan. Tapi, tiap sumber energi tersebut punya kekurangannya masing-masing, misalnya panel surya. Dia hanya bisa menangkap dan memanfaatkan sekitar 20% saja dari total energi matahari yang dia terima. Lalu, pengelolaan sumber energi panas bumi yang hanya bisa dilakukan di tempat-tempat khusus. Pokoknya harus memiliki cadangan air bawah tanah yang cukup, dan ada lapisan batuan panas bumi yang mudah untuk diakses. Jadi, hingga kini, ilmuwan tidak berhenti mengembangkan teknologi yang sudah ada. Bahkan, mereka membuat teknologi baru yang bisa membantu mensuplai kebutuhan energi manusia. Coba kita balik ke bola api raksasa ini. Untuk bisa memanfaatkan energinya dengan baik, para ilmuwan melakukan dua hal. Yang pertama, ada teknik mengkonsentrasikan energi matahari atau disebut juga CSP. Kalian pernah membakat kertas menggunakan sinar matahari dan kaca pembesar? Nah, konsepnya kurang lebih seperti itu. Jadi, pada CSP, mereka memanfaatkan panas yang dihasilkan oleh matahari untuk disimpan dan digunakan untuk memanaskan air. Air yang sudah dipanaskan ini akan menghasilkan uap yang digunakan untuk memutar turbin. Saat ini, ada beberapa bentuk pengkonsentrasian panas yang sedang dilakukan. Yang pertama, ada teknik PT atau parabolic throw, di mana panel yang melengkung ini mengkonsentrasikan panas ke sebuah pipa berisi minyak untuk dihantarkan ke tabung berisi air, agar airnya menguap. Selanjutnya, uap air akan menggerakkan turbin untuk menghasilkan listrik. Bentuk lain dari teknik CSP diantaranya adalah LFR, yang mirip dengan PT. Hanya saja, ia hanya menggunakan satu pipa terpusat. Ada juga parabolic disk, yang bentuknya kayak parabolic TV ini, atau solar tower yang punya satu menara besar untuk menangkap refleksi sinar matahari oleh panel. Semua bentuk digunakan agar konsentrasi panas yang bisa diterima bisa lebih besar. Dengan begitu, cairan yang dipanaskan bisa menciptakan uap untuk menggerakkan turbin. Selain CSP, ada pengembangan usaha pemanfaatan tenaga matahari yang menyontek sistem tanaman. Jadi, para ilmuwan bermaksud membuat fotosintesis buatan yang bisa mengubah energi matahari dan CO2 menjadi oksigen, dan energi dalam bentuk hidrogen ataupun bahan bakar alkohol seperti etanol. Mereka mengatakan bahwa teknik ini akan menaikkan angka efisiensi penggunaan energi matahari dari yang sebelumnya 20% menjadi 40%. Pemanfaatan sumber energi dari air juga sedang dikembangkan, apalagi di bumi kita 2 per 3 permukaannya adalah lautan. Agak membazir jika kita nggak memanfaatkannya dengan maksimal ya. Mereka memanfaatkan turbin untuk menciptakan energi listrik dari air. Cara pertama yang dilakukan untuk menggerakkan turbin adalah memanfaatkan pasang surut air. Jadi, air yang bergerak karena pasang surut ini akan memutar turbin yang berada di bawah bendungan. Pada cara kedua, turbin diletakkan pada dasar laut dan digerakkan oleh arus laut seperti ini. Terakhir, ilmuwan memanfaatkan suhu air di permukaan yang panas untuk memanaskan amonia, yang wapnya digunakan untuk menggerakkan turbin. Nah, amonia tadi didinginkan kembali menggunakan air bersuhu rendah yang diambil dari kedalaman laut. Oke, matahari sudah, air sudah. Berikutnya, pengembangan sumber energi berupa panas bumi. Kesulitan dalam pengolahan sumber energi panas bumi adalah penentuan lokasinya yang tidak bisa sembarangan. Solusi yang ditawarkan oleh para ilmuwan ini disebut dengan enhanced geothermal, yang dilakukan dengan menggali sumur, namun bukan untuk mengambil airnya, melainkan untuk memasukkan air ke bawah tanah dan menciptakan cadangan air bawah tanah buatan. Jadi, tidak perlu ada cadangan air bawah tanah natural yang cukup untuk memanfaatkan energi panas bumi ini, karena kita sudah menyediakannya sendiri. Nah, itu dia beberapa solusi untuk menggantikan penggunaan sumber energi tak terbarukan. Sambil kalian nonton video ini, para ilmuwan masih terus berusaha menemukan sumber energi lain, yang aman terhadap lingkungan, dan pastinya bisa digunakan seterusnya. Sekian, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa! Sampai jumpa!